Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan bikin video cara masang kepala babi atau ini ya persneleng ya ini habis ganti kampas gubling ini akan saya taikin ya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe video saya ya jangan lupa di like ini saya kalau kerja tidak pernah jarang pakai tongrak buah ya jadi saya biasanya pakai alas adanya ini caranya yang depan cukup ganjil pakai balok nanti yang belakang ini kita pakai balok ya kita angkat angkat sedikit nah setelah bawahnya saya ganjil pakai balok seperti ini ya itu langsung nanti akan saya angkat pakai bekas tali kipas ya jadi kalau saya naikin perleleng itu jarang pakai tongrak ya jadi cuma pakai balok misalnya supir mau mengerikan disini ya mau mengerikan dimanapun gak usah pakai alas yang modern juga bisa ya itu sangat simple nanti saya akan dari atas ini ya saya kali kipasnya saya dari atas cara seperti ini ya cukup mudah terus yang satunya kita kita nanti akan saya angkat ke atas ya kita tarik itu lebih cepat ya jadi gak usah pakai tongrak ini akan saya tarik bisa angkat ya ini langsung bisa rapat setelah masuk ini ya kita cabut aja tali kipasnya jadi walaupun gak pakai tongrak ya cuma pakai alat seperti ini tali kipas itu cepat ya itu malah lebih cepat ya jadi di bawah satu di atas satu salah satu kita ini dulu biar agak rapat setelah ini agak rapat ya kita gak usah kenyang dulu nanti kenyangnya waktu kita kontrol lagi biar asar abet abet dulu biar rata ya ini langsung kita pindah ke bawah bagian bawah bagian bawah kira kencengin juga jadi ya walaupun gak pakai tongrak buaya ya cuma pakai alat balok-balok kayu itu malah lebih cepat ya kalau saya jadi di bawah tiga nya udah pakai balok nanti salah satu orang di atas tuh pakai tali kipas kalau gak tambang ya itu lebih cepat langsung bisa masuk jadi asbis nya langsung bisa masuk terus nanti yang bahkan belakang kita masukin bawah dua-duanya ya biar kita kerjanya lebih enak jadi jadi cara naikin beseleng itu sama ya mobil Dina Toyota sama Mitsubishi ya ini mobil ini mobil kanter ya jadi caranya itu sama ya jadi pakai balok di ganjal terus kita angkat dari atas ya pakai tambang atau bekas tali kipas itu akan lebih cepat jadi gak harus pakai alat modern ya kaya tongrak buaya itu soalnya kalau di tempat yang miring juga kalau pakai tongrak buaya itu agak susah terus bagian belakang juga kita pasangin lagi semuanya itu hantem-hantem nanti akan saya pasang semuanya nanti ya jangan lupa kalau udah semuanya kenceng jangan lupa dikontrol sekali lagi jadi kalau bagian depan udah kepasang semuanya jangan lupa dikontrol lagi ya takut padahal dikontrol jangan lupa nih soket-soket ini akan saya pasangin terus nanti ya kan kambas handrem akan kita pasang lagi proses lagi proses pasang handrem ya habis handrem langsung kita pasang kopel setelah lagi mau beres ya ini ini baut-baut ya yang 4 di situ kita pasang yang di handrem ya terus terus kita sok pasang ya kita sok kopelnya kita pasang dulu terus semurnya kita pasang ya di semur langsung kita pasang sepinya sepi sepi kita pasang nanti terus kita tromolnya tromol handrem kita pasang terus tromol handrem kita pasang habis itu langsung kita pasang kopelnya langkah selanjutnya ya langkah selanjutnya ya langkah selanjutnya kita pasang kopelnya setelah kepasang kita kenjangan ya kita pasangin baut-bautnya ini yang bagian belakang jadi seperti ini ya caranya kita menaikin kepala tapi ya atau transmisi ya atau pesnelang ya seandainya para supir bisa kita menggunggar sendiri cara masang sendiri ya gak harus pakai tokrak buaya jadi cuman pakai balok sama bekas tali kipas atau tambang itu akan lebih cepat ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh